Halo sahabat setia bagi-bagi, gimana kabarnya? Semoga setelah lalu ya Sahabat sekalian, menjadi idol yang populer artinya memiliki kekuatan yang luar biasa terhadap publik Apapun yang mereka pakai, iklankan dan lakukan akan serta merta diikuti oleh penggemarnya Menghabiskan jutaan rupiah bukan masalah untuk para penggemar ini Tapi, tahukah sahabat bagi-bagi, dari sekian banyak idol yang populer Ternyata ada beberapa lagu K-pop persembahan untuk memuja dan menggiring manusia agar menyembah setan Inilah 5 lagu K-pop yang liriknya ada sangkut pautnya dengan penyembahan terhadap iblis versi bagi-bagi Tapi nih sebelum kita lanjut pembahasannya, kami ingatkan untuk klik tombol like and subscribe Agar kalian yang menonton video ini jadi tambah maco dan hebat lagi tentunya Lucifer tahun 2010 Lucifer atau yang juga dikenal dengan Azazel merupakan nama untuk iblis Sesuai dengan namanya, iblis yang dianggap sebagai makhluk kegelapan yang membuat manusia tersesat Sain mengeluarkan karya bertajuk Lucifer 2010 silam Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, lagu tersebut seolah-olah menyatakan kecintaan terhadap sosok Lucifer Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan syair lagunya Hmm, bikin merinding ya syairnya Nomor 4 Biri Bob E 2010 Sahabat bagi-bagi, Narsa Dengan lagu Biri Bob E dirilis tahun 2010 silam Lagu ini dianggap memuja setan karena liriknya yang mengajak pendengar untuk mengikutinya ke suatu tempat yang dianggapnya indah buayan surga Tempat tersebut menjajikan kebahagiaan serta tanpa penyakit Sayangnya, semuanya berakhir dengan mimpi buruk Penasaran gimana lagunya? Yuk kita simak sejenak Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, orang yang lelah akan datang Jangan lupa untuk memberikan jiwamu Saya akan menghapus setiap memori buruk yang kau inginkan Cobalah untuk percaya kepadaku Selain itu, video klip Biri Bob E dianggap mengandung simbol Illuminati Mulai dari Narsa yang berdoa Kemudian bertransformasi menjadi malaikat hitam Sixth Sense Lagu berjudul Sixth Sense milik Brown Egg Girls Yang dirilis tanggal 22 September 2010 Juga menjadi perbincangan warganet Video klip Sixth Sense disebut menampilkan simbol setan di beberapa adegan videonya Dimulai dari personel Brown Egg Girls Yang terlihat dirantai atau terpenjara di sebuah rumah besar Yang terlihat mengerikan Nah, sahabat sekalian Seolah-olah ada kekuatan besar yang masuk ke tubuh para personelnya Sehingga mereka bisa membebaskan diri Pesan yang diketahui di banyak orang Selama ini gerakan Illuminati seolah masih terbelenggu Gimana nih menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya Main Sahabat sekalian pernah mendengar bahwa Video klip main milik Kim Jae-jung Disebut sebagai bagian dari Illuminati Karya solo miliknya Memang dibuat dengan gaya gotik Warganet juga sempat membahas video klip Kim Jae-jung dianggap sebagai representasi dari simbol-simbol penyembahan setan Dari awal video Kesan menyeramkan terlihat dengan dominasi warna hitam yang dianggap sebagai unsur kegelapan Kim Jae-jung awalnya terlihat terkungkung dengan rantai yang mengikatnya Namun, saat ia mengubah wujudnya sebagai perwakilan setan dengan sayap besarnya berwarna hitam Jika kita perhatikan lagi nih Terdapat Kim Jae-jung yang memegang ular Banyak yang mengartikan ular merupakan wujud lain dari setan Sahabat bagi-bagi Lagu K-pop yang memiliki unsur Illuminati selanjutnya adalah Number 1 Mama Dan inilah sahabat sekalian Lagu boyband K-pop yang awal debutnya beranggotakan 12 orang ini Menjadi ramai di perbincangan banyak orang Dan menjadi pusat perhatian Manakala mereka merilis video klip berjudul Mama Yang disinyalir menyiapkan pesan dan ajaran dari kelompok Illuminati Sahabat bagi-bagi Semula arti Mama banyak yang mengartikan sebagai sapaan atau sanjungan boyband ini terhadap sang ibunda mereka Namun banyak pecinta musik di Korea yang menduga Bahwa kata-kata Mama yang disebut dalam video klip EXO tersebut Sebagai makna sapaan yang mulia terhadap raja dalam kelompok Illuminati Video klip tersebut juga memuat Gambar pohon kehidupan yang juga terdapat dalam kabalah Ajaran inti dan sangat diagungkan oleh para anggota persaudaraan misterius tersebut Gambar-gambar lain dalam video klip Mama Yang juga mendapat sorotan karena memiliki kesamaan dan simbol Illuminati Antara lain Munculnya gambar Unicron sebagai penanda moto A Great World Leader Ataupun saat para member EXO berkumpul dalam tempat yang redup Dan mengenakan jubah hitam seakan-akan Mereka hendak mengadakan sebuah ritual Nah sahabat bagi-bagi Itu dia 5 lagu K-pop yang memiliki sangkut paut dengan penyembahan terhadap Iblis Versi bagi-bagi Kalau menurut kalian sendiri bagaimana nih? Percaya tidak sih? Kalau artis K-pop terlibat dengan konspirasi-konspirasi yang mendunia Tulis di kolom komentar ya Eits, kami mau ingetin lagi nih Untuk terus mendukung kami dengan cara like, subscribe, and share video ini Terima kasih sahabat bagi-bagi Terima kasih atas b Państwa Terima kasih atas b series Terima kasih atas b